Rumah yang menjadi tempat tinggal Herlina ini bukanlah rumah peninggalan orang tuanya, melainkan rumah milik Ketua RT 03, Kelurahan Malaing Kedi, Sorong, Papua Barat, yang menjadi orang tua angkat Herlina sejak ibunya meninggal dunia karena COVID-19. Sedangkan sejak Herlina masih kecil, sang ayah memang sudah lebih dulu meninggal dunia, sehingga kini Herlina, di usianya yang masih remaja, menjadi Yati Piatu. Herlina tak patah semangat. Meski ia harus berjuang sendiri untuk membayar biaya pendidikannya di SMK Negeri Satu Kota Sorong, Herlina memilih untuk berjualan secara online atau daring agar tidak putus sekolah. Apalagi Herlina selalu memiliki keinginan untuk dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang perguruan tinggi. Selama ini ada kesulitan tidak dalam biaya sekolah mungkin. Sulit, kemarin ulangan sampai terlambat satu hari itu karena tidak ada biaya. Tidak bisa ikut ulangan, karena minta ketenangan. Jadi bagaimana untuk selesinya? Biasanya ya berusaha cari uang, saya pinjam uang. Kisah Herlina remaja Yati Piatu yang mandiri dan tak mau putus sekolah ini didengar oleh salah satu perusahaan BUMN di Kota Sorong. Bantuan berupa santunan dan bahkan beasiswa gratis untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pun ditawarkan pada Herlina. Dengan harlapan, Herlina bisa membawa inspirasi kepada remaja lainnya yang berjual untuk terus mengenyam pendidikan meski di masa sulit. Dan membuktikan bahwa selalu ada jalan untuk mengejar cita-cita. Ini kan rangkaian program, misalkan rangkaian program Pertamina terhadap keperluan kita terhadap COVID-19 yang terjadi dari tahun lalu sampai tahun ini. Seperti apa namanya, pemberian sarana fasilitas kesehatan, kemudian sembako, kemudian hand sanitizer, masker, dan bantuan-bantuan oksigen. Itu dibantu di seluruh Indonesia, salah satunya di Papuan Sorong. Selain Herlina, Pertamina Refinery Unit 7 Kasih juga memberikan santunan kepada 300 anak yatim yang ikut terdampak saat pandemi COVID-19.